Bukan hanya nggak boleh, tapi juga haram. Saya ulangi ya, haram hukumnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia saat ini menegakkan, menerapkan sistem politik yang diterapkan Nabi. Cara satu-satunya untuk penegakan kemaslahatan umum adalah dengan pemerintahan, mendirikan pemerintahan. Keberadaan Pak Mahfud sebagai cawapres, ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik ya. Terpilihnya Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo disambut positif dan antusias oleh kalangan yang mendambakan perbaikan di negeri ini. Bukan hanya karena Pak Mahfud adalah tokoh yang senior ya, punya pengalaman dalam hal trias politika, legislatif, eksekutif, judikatif, semua beliau pernah mengalaminya. Bukan hanya karena Pak Mahfud adalah sosok yang berintegritas, tokoh yang relatif dikenal bersih lah ya, bahkan Pak Mahfud bilang nggak takut lah dibelajatin, coba aja kalau ada yang mengancam-ngancam untuk membawa kasus hukum ke Pak Mahfud ya, seakan-akan Pak Mahfud punya kasus, Pak Mahfud malah nantang. Nggak takut ya dibelajatin karena memang nggak ada kasusnya gitu. Dua itu, jadi aspek pengalaman dan aspek integritas. Tapi yang menurut saya juga tidak kalah penting adalah posisi Pak Mahfud dalam hal kompetensinya ya, sebagai tokoh hukum yang concern utamanya adalah penegakan hukum di negeri ini. Kita tahu problem utama Indonesia adalah bobroknya penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum. Korupsi merajalela, suap di kalangan aparat hukum ya. Kemudian hukum yang bisa dipelintir untuk kepentingan penguasa. Juga hukum yang berpihak kepada kalangan atas. Sementara nggak memberi perlindungan kepada masyarakat bawah. Itu situasi penegakan hukum di Indonesia. Nah, biasanya nih kalangan, terutama kalangan sebagian kalangan Islam ya, kalau ada narasi semacam itu, kemudian solusinya adalah khilafah. Solusinya adalah negara Islam. Solusinya adalah menciptakan NKRI syariah dan seterusnya. Pak Mahfud justru berbeda sama sekali. Pak Mahfud adalah tokoh muslim, mantan ketua kami, backgroundnya NU ya. Tetapi dalam mengatasi masalah soal penegakan hukum, itu bukan lari kepada tegakkan Islam, tegakkan hukum Islam dan seterusnya. Bukan itu. Tetapi justru pada komitmennya kepada demokrasi, kepada reformasi hukum, dan kepada pembenahan sistem hukum di Indonesia. Dan yang tak kalah penting, pembelaan Pak Mahfud terhadap demokrasi dan reformasi hukum nasional kita, itu justru bertolak dari komitmennya kepada syariah, kepada hukum Islam. Pak Mahfud ini adalah muslim taat. Jadi beliau pengen supaya penerapannya, penerimaannya terhadap Pancasila, terhadap demokrasi itu berdasarkan keyakinannya juga, yaitu Islam. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau kita lihat pandangan-pandangan Pak Mahfud mengenai negara khilafah, itu jelas Pak Mahfud menolak negara khilafah. Tapi juga ada sebuah pandangan yang menurut saya sangat berani dari Pak Mahfud, tentang negara Islam atau negara syariah. Jadi selama ini kan ada narasi bahwa tegakkanlah pemerintahan yang berdasarkan apa yang diterapkan oleh Nabi. Nah menurut Pak Mahfud, ide atau wacana menerapkan sistem politik yang diterapkan Nabi, bukan hanya nggak boleh, tapi juga haram. Saya ulangi ya, haram hukumnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia saat ini, menegakkan, menerapkan sistem politik yang diterapkan Nabi. Kok kenapa bilang tidak ada sistem bernegara? Memang tidak ada. Karena kita dilarang oleh agama, kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Kenapa? Menurut Pak Mahfud, ada beberapa alasan. Pertama, karena ia yang bisa menerapkan sistem politik zaman Nabi, itu ya Nabi sendiri. Karena pada masa itu Nabi berada dalam bimbingan Allah. Jadi Nabi itu saat itu berperan sebagai legislatif, karena patokannya adalah Quran hadis langsung. Kemudian sebagai eksekutif, karena beliulah yang melakukannya, mengeksekusinya, dan menjadi yukdikatif, yang menjadi mengadilinya. Lembaga legislatifnya itu di dalam negara Nabi adalah Nabi sendiri. Lembaga eksekutifnya Nabi juga. Nabi kannya lembaga eksekutifnya yang melaksakan pemerintahan sehari-hari Nabi. Lembaga yukdikatifnya Nabi, kalau ada orang berperkara datang ke Nabi. Sekarang nggak bisa ada negara seperti Nabi itu. Nah sekarang, ketika nggak ada Nabi lagi, dan orang Islam misalnya mau menerapkan sistem politik ala Nabi, nah ini justru kan seakan-akan mengklaim sebagai Nabi. Ini yang haram. Jadi ini justru malah berbahaya menurut Pak Mahfud. Nah Pak Mahfud, dalam mengatakan argumennya ini, berbasis kepada konstruksi hukum ala fikih ya, berikut ini. Pertama, memang sistem pemerintahan, apa, menegakkan pemerintahan itu wajib dalam Islam. Karena apa? Karena Islam ini, apa ya, cita-citanya adalah menegakkan kemaslahatan umum. Menegakkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi sesama, bagi semua. Dan menghindarkan kemundorotan. Dan cara satu-satunya untuk penegakan kemaslahatan umum adalah dengan pemerintahan. Mendirikan pemerintahan. Nah tetapi, sistem dan bentuk pemerintahannya, nah ini, ini yang menjadi problematis bagi Pak Mahfud. Sistem pemerintahan yang ditegaskan oleh Islam itu tidak ada yang baku. Jadi Pak Mahfud mengatakan bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah yang ada itu hanyalah apa ya, pengungkapan nilai-nilai. Misalnya keadilan, tentang amanah, dan seterusnya ya. Tapi sistem yang bagaimana itu diterapkan, bagaimana ditampilkan dalam bentuk pemerintahan, itu berbeda dari satu masa ke masa lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari misalnya pada masa pramuderen, misalnya beda dengan zaman sekarang. Karena apa? Karena itu adalah hasil istihad. istihad ulama itu adalah hasil dari bagaimana para ulama menggali dari sumber utama yaitu Quran dan Hadis. Jadi setelah nabi wafat, bentuk pemerintahan yang ada sejak zaman khulafat ur-rasidin sampai sekarang, itu adalah versi istihad ulama masing-masing. jadi setiap zaman, setiap tempat, kebutuhannya apa, itu disesuaikan dengan kebutuhan tersebut dibentuk sistem yang, pemerintahan yang berbasis kepada nilai-nilai Islam tadi. Jadi, khilafah pun itu hanyalah hasil istihad. Hasil istihad dari ulama. Bukan sesuatu yang baku yang harus diterapkan sekarang. bahkan Pak Mahfud menyebut dari 50 sekian negara Islam, negara Muslim saja, itu bentuknya itu macam-macam. Ada yang monarki, ada yang republik, dan seterusnya. Jadi, intinya soal bentuk itu diserahkan kepada kebutuhan masyarakat Muslim dan itu adalah hasil istihad ulama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Mahfud, yang penting itu adalah penegakan makositus syariah. Tujuan utama syariat. Yaitu tadi, kemaslahatan umum, maslahat. Jadi, yang penting itu negara islami, bukan negara islam. Negara yang berbasis nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keislaman di sini adalah nilai-nilai yang universal sebenarnya. Enggak khas milik islam. Jadi, misalnya soal keadilan sosial, soal amanah, trust, soal dilarang untuk menyakiti rakyat, membuat rakyat menderita, dan seterusnya. Musawaroh, pentingnya sistem konsultasi antar masyarakat untuk mencari solusi terbaik, dan seterusnya. Itulah nilai-nilai islam yang tidak hanya khas islam sebenarnya itu. Itu bisa ditemukan di dalam agama lain, di dalam kebudayaan lain, dan seterusnya. jadi nilai-nilai itu yang lebih penting ketimbang bentuk. Itu poinnya Pak Mahfud. Kalau kita kembali ke soal tadi ya, ke soal bahwa Pak Mahfud menekankan bahwa masalah utama Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, bobroknya penegakan hukum, dan Pak Mahfud menentang keras ide bahwa solusinya adalah khilafah, solusinya adalah negara Islam, negara syariah, maka ini bagi saya adalah sesuatu yang layak untuk kita apresiasi. Karena bagi Pak Mahfud, seorang Muslim yang hidup di Indonesia abad ini, itu justru harus berkomitmen untuk membela dan memperbaiki demokrasi, memperbaiki tatanan hukum. Jadi ini adalah bagian dari kesepakatan yang dilakukan oleh umat Islam kepada negaranya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Pak Mahfud dan bagi saya keberadaan Pak Mahfud sebagai cawapres ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik bagaimana beliau dengan backgroundnya sebagai tokoh Islam gitu ya Kahmi, NO, dan seterusnya tetapi komitmen keislamannya diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap demokrasi dan komitmen terhadap reformasi hukum. Jadi solusinya bebroknya sistem hukum itu adalah dengan reformasi hukum. Kalau saya ingin menutup pernyataan monolog saya sekarang dengan mengutip sebuah kutipan dari pemikir demokrasi yaitu Alexis de Tocqueville bilang bahwa the cure for the ills of democracy is more democracy. Obat dari penyakit-penyakit yang muncul karena penerapan demokrasi adalah dengan memperkuat demokrasi dengan memperbanyak dosis demokrasi dan itulah yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Saya Ahmad Sahal kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.